Tim penyidik Bares Kimpori memasang sepanduk penyitaan terhadap sebuah pila yang berlokasi di Jalan Kokom Komaria Kejamatan Cikole, Kota Sukabumi. Usman Sang Penjaga Pila mengaku dirinya tidak mengetahui terkait adanya penyitaan bangunan vila yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang tersebut. Saat dikonfirmasi awak media pria berusia 38 tahun tersebut, mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan kedatangan penyidik pori tersebut kepada pemilik pila yang diketahui berada di luar kota Sukabumi. Meskipun sempat terkejut, namun akhirnya setelah dirinya melaporkan kepada pihak pemilik pila, ia mempersilahkan penyidik untuk memasang sepanduk penyitaan terhadap pila yang dikelolanya tersebut. Tidak tahu saya tidak tahu apa-apa, makanya pas begitu ada pihak penyidik ke sini, saya tidak tahu, kaget saya juga. Informasinya penyidik dari mana? Penyidik katanya dari baris, katanya. Tahu gak persoalan kasusnya? Oh, kurang tahu, maaf. Saya tidak tahu masalah apa-apa, makanya pas ke sini juga saya kaget. Kalau sudah tahu, mungkin saya tidak akan kaget. Sudah dikomunikasikan ya sama pemilik-pemilik ini? Sudah, tapi bukan ama si bapaknya, tapi ama ajudannya. Apa katanya? Ya, ada pemasangan segel, gimana? Ya udahlah, cuma gitu saja. Sementara itu, Ketua RT Setempat, Teddy Untara, membenarkan adanya prosesi penyitaan bangunan vila yang diketahui merupakan vila keluarga tersebut. Dirinya juga mengklaim bahwa penyidik Polri yang datang juga telah dilengkapi surat perintah yang sempat dibacanya terlebih dahulu. Selain itu, dirinya juga mengaku sempat membaca bahwa vila tersebut disita akibat terlibat kasus tindak pidana pencucian uang. Saat persoalan, kita serahkan ke bares impor. Fungsi kita, selaku Ketua RT 4 RW 13, hanya mendampingi, menemui penghuni yang menjaga vila cinta itu sendiri. Yang dimana yang saya tahu, di vila cinta ada penghuni keluarga Pak Usman, kita bertamu dan kita sampaikan ada dari Bares Krim Polri dengan surat tugas begitu lengkap, beserta dengan surat sita dari pengadilan. Kita baca sepintas dan itu pun disampaikan kepada penghuni, Bapak Usman, dan selanjutnya pihak penghuni berdiskusi langsung dengan pihak yang berwajib. Dari Kota Sukabumi, Sofuan Jupikar melaporkan untuk Dinamika.